Bede udahlah suaranya jelek mukanya jelek Coba lah kau terus bilang Kau gak takut sepanggung sama kamu Ya karena kita jelek Dia takut gak lu maluin sama dia Kau tengok nih Heee Dia si gudang mu Engga ini aja lah Yang biasa kayak rancu cuman Agak lain gitu doang Agak lain tapi pake suara tinggi Ceng 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 Itu dia Agak lain kau Agak lain mamamu Suaranya bisa gitu ya Setelah mengetahui Potensimu Tragedisi Pesta Bonataun itu akhirnya Kalo ada info-info tentang kontes menyanyi Audisi menyanyi Idola cilik Ceng 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 Menjadilah bintang Ade abang tahu Abang awak kataku Abang adik sekeluarga Ade abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Aaaa Aaaa Apa ini? Apalah ini? Ya Aaaa Nih Eh Pasukan pembarga Semua permintaan kalian Kami penuhi hari ini Ronnie Parulia Heee Cheers 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 Ah Kemahalan ini Korsi kemahal Udah lah Ben Udah kan ada datang kan Kita sekarang Diem-diem aja ya Kalau begitu kau selesai kemarin kompetisi, sampai detik ini masih ada yang minta kau datang kesini. Dikin orang itu, kalau begitu selesai kompetisi, di rumah tigur, nyutus lo, gak ada kegiatan, itu benci gila gue. Tapi ya bener. Tapi makasih ya Ron, udah mau datang kesini. Rony Parulian. Batak kali namanya ya. Rony Parulian itu bahasa Indonesia apa ya? Huli dari kata Hulian. Kebanggaan, kebaikan gitu ya. Itu kan sebenarnya ini bang ya, satu kan Rony Parulian. Iya gak sih? Satu apa maksudnya? Udah kader belum? Udah. Gak semua orang kayak kawawaw. Ya memang. Itu katanya kalau kata bapak datangnya suatu berkat. Haro Rony datangnya. Haro Rony Parulian. Haro Rony Parulian. Haro Rony Parulian. Pendatangan atau mendatangkan sebuah berkat. Sebuah berkat. Lahir besar di? Jakarta. 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 Tanggal 9. 9 Juli 2001 deh. Ya Allah deh. Ya Allah deh. Ya Allah deh. Genzi kau deh. Genzi. Apa love language-nya deh? Fisikal touch. Fisikal touch. Fisikal touch. Jangan cubit. Rony. Apa kabar Ron? Gimana setelah kompetisi sibuk nyanyi dong? Puji Tuhan. Baik. Si. Apa sih bang? Aman kan? Aman kan? Aman kan? Aman kan? Ya baik. Dan ada beberapa paskular dari Idol. Ada Off Air Off Air 3. Puji Tuhan. Kita Off Air nanti bareng dia. Betul. 14 Oktober bareng sama dia. Di. Di Pardede Hall Medan. Dalam rangka acara. Toba Harmoni. Oh iya Toba Harmoni. Ini acara kumpul musisi. Betul. Kau nyanyi juga disitu. Loh kok kira ngapain? Gak takut kau nyanyi sepanggung sama kami. Ya. Kadang-kadang pede-pede nyara ini. Yang jadi kebeban di kita. Kalau itu berlebihan sih Ben. Iya. Tapi 14 Oktober. Toba Harmoni di Pardede Hall. Ada. Ada Roni. Anggi Marito. Ada si. Siapa yang. Musisi Batak yang. Di Toba Tabo itu. Yang punya Toba Tabo itu. Vicky Saputri. Betul. Kurang terkenal orang itu. Siapa sih nomornya? Vicky Papahan. Vicky apa ya. Pokoknya. Sianida. Yang suka. Nebeng terkenal di film-film itu. Betul. Vicky Sianida. Yang punya. Oh yang anaknya ngefans sama podcast agak lain. Yang anaknya ngefans sekali sama podcast agak lain. Vicky Sianida. Ampun kan Bang Vicky. Ampun kan Bang Vicky. Ampun. Bisa ada doang. Berarti orang bisa nonton aja atau ada beli tiketnya? Ada lah. Beli tiketnya. Namanya di Ghost App. Ghost App. Goers App. Goers App. Goers App. Oh. Bisa beli tiketnya disitu. Bisa beli tiketnya disitu. Kau tau gak lah tahun tahun 14 nyanyi disana? Tau. Tau. Udah tau nyanyi lagu apa? Udah. 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 Berapa lagu Roni? Aku lima. Lima. Lima lagu berarti durasi berapa? Berapa? Setengah jam lebih. Angkatlah satu lagu lima menit gitu ya. 30 menit. Kami satu lagu tapi kami nyanyi di Dream Theater. Tujuh. Tujuh menit. My spirit carries on. Kita berapa menit disana? Wah kita. Kita dua jam setengah. Acara kami memang. Kau kan buka acara kali. Kami nyanyi. Bang Viki cuman. Bang Viki hoss. Bang Viki hoss. Jadi ada. Ada Roni. Anggi Marito. Ada kita. Agak lain. Ada Anggi Marito. Ada Bang Viki. Ada Bang Viki. Ada Amga Nababan. Alsan. What about that? Alsan Nababan. Ya? Alsan. Alsan apa marginal? Mari. Alsan. Alsan sama Bang Olga satu marga. Oh. Itu loh. Dan acara itu betul-betul dikerjakan sama anak Deus. Medan semua, semua full yang ngerjain acara itu, dibeli, 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 dibeli di sana, kalian mau denger suara emas kami kan, nah, enggak, enggak, kalau itu enggak, denger, 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 aku sekarang nyetir, aku suka kayak, Ron, kasih-kasih contoh dulu nih, yang bener tuh gimana sih, kasih, 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 biar gak sedih anak itu, gimana sebenernya, ha yang bener tuh Ron, serius ini, iya serius, yang gimana bang, iya kalau lagi bersenandung di mobil, buat kayak, kalau Macar kopling udah gini, lepas kopling udah, udah gitir ya, masalahnya dia gitu aja bagus, Ben ini udahlah, suaranya jelek, muka jelek, Terus bilang, kau gak takut sepanggung sama kamu? Ya karena kita jelek, dia takut malu-maluin sama dia. Kau tengok nih. Dia sendiri yang muji. Dia sendiri. Tapi Ren, emang ada, maksudnya dari bapak-bapak memang penyanyi atau ada basic nyanyinya dari gen, dari keluarga besar? Gak ada yang sama sekali. Hah? Sama sekali? Gak ada sama sekali. Bapak batahkan nenggolan kan? Di gereja gitu gak ikut kor bapak? Beberapa kali doang sih. Beberapa kali. Sekali. Ren, gak bisa. Kalau kor ama gak bisa cuma sekali doang. Gak bisa, terdaftar dia di sana. Ren, kalau beberapa kali tuh, dia tuh lebih dari dua atau tiga kali. Kalau sekali tuh bapak di jebak namanya. Abis itu gak mau datang lagi. Kalau mama gak ada basic nyanyi? Enggak ada. Kita keluarga gak ada yang misik bisa nyanyi. Saudara, Ren, berapa bersaudara? Empat. Empat? Cuma kau yang nyanyi atau adik-adik, kakak-kakak? Kita berempat yang bisa nyanyi cuman tiga. Oh, banyak. Banyak. Yang, kalau yang digelutin ya cuman aku sama adikku. Adikmu juga serius nyanyi? Iya. Iya, iya. Jadi aku dulu pernah bikin grup. Sama adik. Sama adik. Sama sekupu juga ada dua. Apa nama grup, Ren? Namanya Golan Junior. Golan Junior. Main Golan Junior. Iya. Neng Golan biasanya sih Golan biasanya. Nyanyi apa kalian? Lagu Batak. Lagu Batak. Oh, kayak Aldi ya. Kayak Aldi tadi. Kayak Aldi. Aldi Maldini siji. Minggu lalu, ya. Dia bikin juga simbolon kids. Bukan minggu lalu. Minggu depan. Oh, minggu depan ya? Kayak ini di luang tayang. Jadi kita gak bisa bilang. Iya, tadi Aldi minggu depan ngomong gitu. Kami ada kepikiran nanti. Aldi kayaknya ngomong gitu lah minggu depan. Golan. Golan Junior. Oh, ini nih. Golan Junior, guys. Oh, berempat. 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 Oh, yang. Roni yang kiri nih ya. Gondrong rambutmu dulu. Jangan yang tengah-tengah itu cewek. Yang kiri, Roni kiri. Nah. Dulu mulet biar kepelet. Mulet. Mulet. Gak mulet, gak kepelet. Gak mulet, berpelet. Golan Junior. Dengan singlenya ini, Gajang Ma Umur Mi. Berarti lagu buat orang tua. Iya. Panjang umurmu. Iya. Ini Gajang Ma Umur Mi. Bukan ya. Ya Allah sok taunya. Enggak, aku mau aku bikin. Kalau bukan lagunya atau bukan itu nadanya bang gitu? Bukan lagunya. Oh, bukan lagunya. Kirain bukan itu nadanya bang gitu. Kalau nadanya juga bukan itu. Roni juga tadi gak tau itu lagu apa coba. Ada yang lagi beker. Kayak mana? Gajang Ma Umur Mi. Na 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 na. Oh, tau. Na 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 tau lah. Gila tau. Gila tau. Tapi sampai Gajpala itu. Gajang Ma Umur Mi. Na 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 na. Lama. Buru sesadah. Kalau gak mau. Lama grup ini? Ron. Lama sih lumayan. Ada tiga bulan ya? Nah, itu mah gak lama. Tiga bulan. Iya bang ya. Berapa sih bang ya? Sempat bikin lagu? Sempat bikin album. Satu album jadi. Tahunan lah. Setahun lah kayaknya. Ini Golan Juniornya berarti. Siapa aja? Itu jadi adekku yang cewek. Oh adekku yang cewek. Oh adekku yang paling kecil cewek itu. Terus dua lagi? Dua lagi sepupu. Sepupu. Anaknya Bapak Uda. Anaknya Bapak Uda. Bapak Uda. Iya, iya, iya. Sekarang mereka yang dua ini tetap nyanyi atau berkantor atau? Kayaknya sih tetap nyanyi ya. Oh tetap nyanyi. Tetap nyanyi. Terakhir aku kotekan sama yang abangnya sih. Yang Giri itu yang di tengah. Masih nyanyi sih. Ketemu di mana? Di ini. Kan kebetulan rumah dekat. Sebelum pindah ya. Sebelum pindah waktu itu rumah dekat di Priok. Dan memang masih nyanyi mereka. Lahir besar di Priok berarti, Ron? Iya. Orang tua, Bapak, Bata, Ibu, Sulawesi. Mama Sulawesi. Sulawesi-nya luas. Sulawesi Tenggara. Sukunya berarti apa? Dari itu, Kolaka. Kolaka. Tolaki ya? Tolaki. Tolaki itu suku ya? Daerah. 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 Tolaki. Bapak itu, Bata kan yang kita tahu. Sudah teruji lah, keras lah. Sudah teruji secara klinis ya. Gimana, Ron? Kehidupan masa kecil di keluarga Bata? Kalau kita kan biasa kena salip pinggang pasti. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh sih, Bang. Iya kan? Tetap ada yang begitu-begitu. Pastilah ya. Pasti. Mama juga sama? Galak juga? Keras? Mama enggak. Jadi kayak ada timbal balik lah. Bapak ada yang berbincang. Ini yang lah? Iya, begitulah. Yang nambahin kerasnya paling faktor periuk ya? Iya, mungkin. Iya, bisa jadi. Iya, iya, iya. Apa biasanya? Kalau kami, aku talip pinggang pernah. Ini pernah mau dibaco bapaknya? Iya, Allah. Akhirnya berantam kan? Udah. Dia lehernya diinjek sama mamanya. Oh, lehernya diinjek sama mamanya. Keluarga aku kayak keluarga pembunuh. Kamu bisa membaco bapakku. Kau diinjek mamamu? Iya. Betulnya gak kau pernah mau dibaco bapakmu? Gak pernah. Kakekku mau baco orang. Tapi manggilnya apa? Bapak. Iya, iya. Pernah? Mau dibaco? Martin, saya dilempar Martin. Jadi injek lehernya? Gak pernah. Diinjek lehernya? Gak pernah, gak pernah kan? Gak pernah. Tuh. Tuh lagi ngapain. Gak usah. Ya itu ibuku ya. Kalau memang mau kalian coba, ya aku pinjemi sama kalian. Sehari-sehari. Kau pernah dipukul-pukul talipinggang gitu-gitu juga? Enggak, karena kan aku orangnya baik ya. Oh, iya. Di antara berumur. Kok tau, Rod? Aku tuh suka kali nunjang-nunjangnya orang. Kalau yang suka, bohong. Kalau aku gak terlalu lah. Bang, terlalu ya? Gak terlalu. Abang-abangmu mungkin? Abang-abang. Bandal juga. Kalau abangmu mungkin sering? Sering sih. Gak sering juga sih. Takut kau sama abangmu berarti? Tapi kalau kita lihat abangnya, yakin sih kita. Biasa lah ya namanya. Biasa sih. Biasa sih. Orang tua, kalau anak, bandar. Bandar-bandar anak kecil lah. Pukul-pukul sedikit gak? Biasa sih. Biasa lah. Enam anak laki. Berarti mulai nyanyi, Ron, dari kapan? Dan gimana orang tua sadar, kayaknya anakku ini bisa nyanyi deh ini. Itu kayaknya waktu, apa ya? Jadi waktu itu ada, bapak tuh ada usaha gitu kan. Di rumah itu buka steam. Steam mobil. Steam mobil. Motor mobil. Oke. Jadi pas pagi, dia lagi nge-steam mobil. Aku di ruang keluarga itu buka VCD gitu loh. VCD. Jumpa lah. VCD. Ngikutin nyanyi-nyanyi. Nyanyi lagu apa waktu itu? Batak, Indonesia. Batak. Batak. Lagu Batak. Berarti lagu-lagu Batak yang kau dengar itu dari ya, bapak beli CD gitu ya. Dari bapak. Waktu itu siapa ya? Penyanyinya siapa ya? Simbolon Kids. Hah? Simbolon Kids. Baru tadi kami baru Simbolon Kids. Minggu depan kami bahas itu. Oh baru ya? Baru minggu depan kami bahas itu. Si Aldi Maldini, si Bastian. Bukan, Simbolon Kids. Saudaranya. 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 Sion Rohan Wilson. Iya. Oh dari situ kau nonton itu? Dari situ. Dari situ. Kau dengar. Kau dengar. Kau tirulah. Mereka yang bernyanyi. Akhirnya bapak dengar. Benar. Ditanyalah sama adik gitu. Siapa yang nyanyi? Itu abang katanya gitu. Oh coba-coba diulang lagi. Ini aku nyanyilah. Nyanyi. Oh bisa nih katanya gitu. Mau gak? Nah kebetulan itu seminggu lagi ada acara Festa Bono Taur. Oke. Festa Bono Taur. Nah diajak sama bapak. Mau gak kau nanyi di sana gitu kan. Mau pak. Dapet duit kan. Mau duit sama bapak gitu. Atau memang kau udah tau bakal ambil duitnya tuh? Ya kan karena biasa dibawa. Setelah tahun. Dan udah ngeliat anak-anaknya. Yang lampil-lampil itu nanti dikasih duit. Di sawer lah. Di sawer lah. Iya. Akhirnya yaudah pak. Mau mulai dari situ lah. Latihan lah persiapan lah itu. Ya persiapan lah. Ini sama abang juga yang suka. Ngiringin. Ngiringin pake gitar. Oh. Gitu. Berawal dari situ aja ya. Berawal dari itu. Jadi gara-gara kau muter CD tuh. Kau nyanyi. Bapak dengar. Kau dibawa lah. Abis itu kau nampil lah di acara itu. Iya. Lagu apa? Lagunya si Molenkits juga. Judulnya Taboni Namarhaha Anggi. Taboni Namarhaha Anggi. Terus adik kapan juga ngehnya? Bapak tau. Oh adik juga bisa nyanyi nih. Kalo adik. Waktu itu dia ngikut-ngikut aja. Ngikut-ngikut. Karena kau nyanyi. Karena aku nyanyi dia ikut. Latihan ikut-ikut. Entah ini. Terus diajak untuk pelatihan vokal lah. Les vokal. Kalo si adik. Kalo si diva. Nama adikku diva. Namanya diva. Kalo kau Ron di les kan vokal juga Ron? Akhirnya di les kan juga. Setelah bapak tau. Oh dia bisa nyanyi nih gitu. Ron itu umur berapa Ron? Berapa ya sepuluh tahun? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Kok ngerasa misalnya kan. Oke bapak. Kita bilang lah menjerumuskan lah ya. Ayo kok nyanyi gitu. Di sana dikasih tempatnya. Nah kok rasanya kayak apa tuh? Mungkin awal-awal seneng. Apa kayak ngerasa kayak. Oh iyalah aku memutuskan nih. Untuk jadi penyanyi gitu. Karena kan anak kecil tuh biasanya kan suka malu. Beraninya dirumah aja nyanyinya. Tapi gak tau waktu itu. Berani-berani aja sih. Berani-berani. Dan seneng aja. Dorongan ini ya. Dorongan semangat. Semangat. Ada duitnya kan. Anak kecil kan kadang gitu. Agak males kan. Kalo di tempat. Apa. Di acara orang rame. Rame. Gitu kan. Justru kalo aku. Seneng? Nyanyi. Tempat rame gitu ya. Malah seneng. Kalo gak nyanyi. Lagi di tempat rame. Justru kayak agak susah. Aku gitu orangnya. Makanya sekarang sering nyanyi juga di tempat rame. Iya lah. Iya lah. Iya lah. Kalau dia lah. Kalau konser. Iya kan. Itu memang rame kan. Iya kan. Iya. Masa. Iya iya lah. Kalo dia ngisi acara kan pasti penontonnya rame. Iya lagi gak nyanyi pun nyanyi kan Ron. Iya betul. Nyanyi sih. Iya lagi gak nyanyi pun nyanyi kan. Iya betul. Ada orang nyanyi dia nyanyi gitu maksudnya. Iya. Itu namanya kebawah. Kebawah kan kayak. Ih enak nih lagunya gitu. Kita kan juga gitu nonton Pesta Poras ya lah ya nyanyi. Nyanyi. Iya. Eh Ron berarti Ron kalo misalnya. Kok nih kan ikut apa gereja nyanyi di gereja. Ikut idola Cili. Sempet. Sempet. Iya. Itu kayak apa. Dari kau atau dari bapak? Dari abang-abang sebenernya yang. Ini ada audisi nih. Gitu. Gitu aja. Gitu aja yaudah. Setelah mengetahui. Potensimu. Tragedisi Pesta Bonataun itu. Akhirnya kalo ada info-info tentang kontes menyanyi. Audisi menyanyi. Ini bisa kemana aja kayak. Mas Tersen. Iya gak apa. Boleh dong. Idola Cili sempet lolos. Ron? Enggak lolos. Hanya ikut audisi aja. Ikut audisi yang ngantri panjang itu. Tapi sampe ketemu juri. Enggak ketemu. Enggak sempet. Enggak sempet. Enggak. Tapi masa-masa kayak gitu ikut audisi. Enggak lolos. Enggak lolos itu. Kepikiran gak? Kepikiran gak atau. Yah biasanya ini gitu. Kepikiran. Kepikiran ya. Waktu itu masih. Namanya anak-anak ya. Jadi gak mau lagi ikut audisi apa gimana? Sempet. Sempet. Gak mau lagi. Tapi takut ngomong sama bapak. Iya lah. Takut ngecewain bapak ya kan? Takut ngecewain. Bapak termasuk yang. Galak berarti. Dia orangnya. Disiplin sih. Sangat disiplin banget. Anggota apa? Bukan. Anggota keluarga. Jadi dia. Mimpin. Apa dong kalau bapak anggota keluarga? Harusnya bapak itu. Kepala. Ketua. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Oh itu lagu bapaknya. Untuk Romy. Berarti gitu lah. Maksudnya kok ada rasa kayak. Ah gak mau nyanyi lagi lah. Tapi Ron. Selama. Beres dari situ kok. Udah meyakin nih. Kok. Kayaknya aku pengen jadi penyanyi nih. Gitu. Atau sempet. Aduh. Nggak usah nyanyi lagi lah gitu. Mau jadi pemain bola. Kayak cita-cita. Mau apa kayak. Sempet tuh. Ambil. Dia kan tadi. Kukira cuman contoh. Iya bener. Itu bener. Bener. Sempet masuk kelem gitu orang enggak? Enggak. SSB tapi kok. Enggak. Sempet terbesit aja. Terbesit. Terbesit pengen jadi pemain bola. Tapi dilarang orang tua. Iya. Dilarang atau gak disupport gitu. Pilihan kalau gak disupport itu. Jangan lah. Nyanyi aja lah. Kalau gak disupport itu kayak. Kau boleh main bola tapi gak difasilitasi. Lebih kayak. Mendingan nyanyi aja lah. Berarti memang dilarang lah ya. Iya. Dilarang sih kayaknya. Berarti kok kayak sekarang-sekarang ini. Seneng lah kok berarti. Kalau ada temen ngajapan football. Mini soccer gitu-gitu. Seneng. Seneng kok berarti. Berapa tadi umur Roni. Berarti sekarang. Sekarang 22. Iya. 22 ya. Lagi ini-ini. Lagi semangat-semangatnya ya. Semangat dong. Iya. Lagi semangat-semangat. Tapi sebelum idol gimana? Lingkungan pertemanan. Kok termasuk yang banyak berteman kah? Atau sibuk kerja, nyanyi-nyanyi? Sebelum idol kok ada. Apa kegiatannya gitu? Di rumah aja? Di rumah. Enggak yang kayak band cafe gitu. Ada-ada. Reguleran gitu ya? Reguleran itu setiap hari Rabu, Jumat. Oh dulu? Di daerah? Sebelum idol. Di Priuk juga. Di Priuk. Sama band-bandmu berarti? Iya. Oh kok punya band berarti? Punya teman-teman gereja juga sih. Oh nyanyi-nyanyi di cafe. Di cafe reguleran. Komporti lah ya. Indonesia gitu. Indonesia lah. Apa nanti pesuaramu ya? Kalau dibilang apa? Kayak berat-berat. Brian Adams. Kan orang. Nama orang. Tapi dia bilang iya. Kayak gitu. Iya kan? Iya sejenis. Brian Adams. Kayak Brian Adams gitu. Tapi apa namanya? Banyak yang ngomong kayak gitu sih. Gak tau dia lagunya. Belak-belak-belak-belak mana? Dia gak tau. Gak tau dia. Dia ngapakannya. Apa sih? Yang mana Ben Broin Adam? Yang mana Ben? Yang mana sih? Oh cinggi ngebaran. Oh winning eleven. Winning eleven. Gak ada winning eleven. Udah winning eleven bajakan. Gak ada lagunya itu ya. Ada. Oh cinggi ngebaran. Itu yang bajakan. Ada itu dulu sambil nunggu ganti-ganti formasi. Iya. Iya diubah. Bahasa maksudnya di bajak. Masa di bajak? Bukan resmi tuh. Gak official itu lah lagunya. Masa sih? Bajak. 100 ribu beli kok dulu. Apa beli apa? Kasetnya. Emang kok punya PS dulu? Beli rental dong Ben. Iya kan beli kaset, beli memory. Mainnya di rental. Jadi kamu beli kaset tapi mainnya ke rental. Iya kan misalnya ada yang W baling-baru. Kita beli sama memorinya. Nanti mainnya di rental. Emang ada begitu? Ya kalau misalnya rental yang gak update kasetnya. Iya kan. Rata-rata. Gak usah inilah yang kalian berbicara. Kan ada bintang pang. Oh iya iya. Sorry 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 Ron. Kok rentan PS kalian. Sorry. Ini orang aneh nih. Sorry sorry. Ya kambar. Ini garangnya aneh. Jadi Ronny emang kayak gini nih. Ini. Abang-abang nih. Kenapa? Kayak mana? Cuman kau yang sehati maksudnya. Hah? Kau yang ngajarin dia nakal gitu. Tuhan orang aktif di gereja. Iya. Betul. Jangan ikutin abang yang pokoknya Ronnyah. Iya. Eh tapi kalau ada WhatsApp pribadi bang Boris? Gak ada. Jangan sampai ada. Jangan kau bangal di WhatsApp jam 2 pagi nanti. Ngewanin-ngewanin dia Ronnyah. Ngewanin dia. Dia suka random gitu anaknya. Tiba-tiba jam 2 orang gimana? Di sini. Post dim. Ke Bali yuk gitu. Pagi. Itu gak usah aku yang ngajak. Jadi? Udah. Oh udah. Dia yang ngajak. Iya kan ada kawannya orang Bali. Ada. Bestinya dia ada yang orang Bali. Oh iya. Iya. Pakai lubang nih. Pakai lubang. Pakai orang Bali. Iya Pak. Berarti masa mudamu tuh habis di reguleran SMA, SMP di Priuk. Di Priuk. SMP-SMA udah mulai ini gak Ron? Kenapa kayak job berbayar nyanyi gitu? Kapan pertama kali Ron? Pas kelar. Pas lagi kuliah. Pas lagi kuliah? Iya. Kuliah di mana? Di UNJ. Oh kok kuliah di UNJ? Jurusan apa? Musik. Musik. Udah selesai Ron? Belum? Lagi jalan? Sambil jalan? Kita jalanin aja ya. Berarti ada harapan gak selesai itu ya. Kita tau semua udah. Kuliah punya band gitu Ron? Yang di cafe-cafe reguler gitu ya Ron ya? Ada tapi cuman band-band jamming aja sih. Band-band jamming. Disitu loh. Ngambahan tadi tuh ya kan? Iya. Beberapa. Beberapa kali lah. Masih ada? Gak terlalu diseriusin kalau band-band. Oh gak diseriusin. Kirain masih ada sampe sekarang band itu. Masih ada? Grup band itu? Masih ada tapi kita gak seriusin untuk ke arah yang. Kita bikin nama nih. Kita bikin nama nih. Buat seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Seru-seruan yang bikin. Oh dan itu band itu pun dulu terbentuk sebelum idol kan? Sebelum idol. Termasuk band yang dari gereja yang tadi reguler di cafe itu pun seru-seruan aja apa udah fokus jadi kerjaan? Kalau itu memang dibentuk untuk kerja. Siapa nih yang bisa main gini-gini-gini? Akhirnya. Kita bikin yuk. Kita bikin yuk. Dapat reguler lah. Iya. Waktu itu kan akustikan kan. Dia main gitar, aku nyanyi, dia main kajonnya. Hanya bertiga berarti? Tiga. Akustikan gitu aja. Terus waktu niat idol itu gimana tuh? Apakah ngobrol ke mereka atau kayak coba-coba aja dulu gak mikir bahwa idol ini akan membuka jalan yang beda nih? Iya. Sebenernya coba-coba aja sih waktu itu. Berapa kali gue ikut aja. Sekali masuk langsung jadi? Yang kemarin itu? Enggak. Kamu enggak? Enggak. Sudah berapa kali kira-kira kita nyoba? Idol yang gede itu empat. Idol yang gede itu. Maksudnya idol yang Indonesian Idol ya. Dulu kan ada Indonesian Idol. Yang ke junior. Kalau yang ini udah empat kali. Berturut-turut tuh tiap tahun ikut gitu. Berarti dari 2018. Dari ketemu Arman Maulana. Atau udah selalu ke fase itu kan. Biasanya awal-awal belum langsung ke situ kan. Jauh dari fase itu kan. Masih jauh kan. Masih. Baru untuk lolos ke fase itu itu di season 10 sama sekarang. Dua jual lah yang masuk. Yang 2018 tuh masih 200 ribu besar gitu-gitu lah ya. 200 ribu kebanyakan Bang. Apa evaluasimu tiap tahun? Maksudnya improvement atau evaluasi yang kemarin salahnya ini atau salah pilih lagu atau apa gitu makannya. Setelah yang aku ini sih. Lihat-lihat gitu aku pelajari dari pengalaman-pengalaman gitu kan. Intinya yang dicari sebenarnya. Ini menurutku ya. Itu karakter sih paling penting. Jangan penyanyi pada umumnya. Iya. Jangan kita punya style gitu sama dengan orang lain. Intinya karakter yang aku pelajari. Akhirnya mulai dari pengalaman itu. Aku pelajari gimana caranya milih lagu untuk audisi. Itu berbeda dengan orang lain. Milih lagu yang berbeda. Terus kita punya baju, punya pakaian, punya style juga yang harus berbeda nih. Harus. Jadi punya khas lah ya. Ini menarik nih. Jadi langsung diingat ketika pertama kali lihat tuh. Siri khas gitu. Tahun pertama 2018 itu bahkan gak lolos sampai ke tahap selanjutnya. Tahap awal. Nah 2019 ada peningkatan gak? 2019 itu siapa ya? 2019 idolnya... Leodra ya? Leodra. Iya. Di situ aku lolos. Sampai bro. Juri utama. Sampai ke juri utama. Tahap jaji gak namanya. Oke, itu lolos tapi gak dapet golden ticket. Gak dapet golden ticket. Oke, gak dapet. Lagu apa? Lagu rock. Lagu rock. Lagu rock. Lagunya Gaz and Rosas waktu itu judulnya Paradise City. Eh Paradise City. Bukan. Welcome to the Jungle. Yesterday. Bukan. Bukan. Itu The Beatles. Itu The Beatles. 2019 itu. 2020 coba lagi? 2020 coba lagi. Eh enggak 2020 pandemi tuh? Iya ada. Tapi ada idolnya. Oh tetep ada? Yang Rimar itu kan? Iya. Yang Rimar itu kan? Iya. Special season namanya. Oh special season. Itu nyoba juga Ron? Nyoba juga. Sampai ke? Waktu itu kan nyobanya via video. Oh Zoom ya? Zoom ya? Via Zoom ya? Gak nyampe sana. Gak nyampe. Gak nyampe Zoom. Oh. Gak nyampe. Oh awal ngirim video aja ya? Ngirim video aja. Itunya gak lolos? Gak lolos. Saking banyaknya kali yang ngirim ya? Pasti banyak banget. Betul mungkin ada yang gak ditengok kali ya? Iya gak tau sih. Giliat semua sih. Giliat. Tapi emang ya emang banyak aja yang ngirim. Karena kan ngirim video doang. Lebih mudah istilahnya kan? Iya beda dengan ketika liat langsung. 2021? 2021. Gak ada idol kayaknya ya? 2021 kan itu bang. Pandemi. Pandemi itu kan? Dia 2020 awal tuh bener-bener gak ada kegiatan. Kayaknya. Kayaknya. Maka pandemi itu 2021. 2021. 2020 gak ada kayaknya. Iya makanya 2020 tuh gak ada sama sekali. Penyesuaian dulu ya. Iya. Memulainya lagi. 2021 kan udah mulai agak longgar. Kita bisa ada WFH terus yang 50% kapasitas penonton. Gitu-gitu. 2021. Lalu 2022 audisi lagi. Nyoba lagi. Nyoba lagi. Yang sekarang nih. Nah inilah yang serang ini. Yang kemarin videonya audisinya banyak. Dilihat orang. Iya. Banyak. Iya kan? Bermayan banget. Iya. Iya. 2022 itu ya. Iya. Tahap jenis ini juga dikasih. Dapat golden ticket. Dapat golden ticket dari golden ticket itu. Berapa orang sih sebenarnya itu orang? Yang dapet golden ticket. Itu masih ratusan juga? Masih. Orang ini banyak ada kayak ada spektasio ada berapa-berapa gitu dibagi-bagi lagi. Iya. Itu masih ratusan juga? Masih. Berarti yang namanya finalist tuh ada berapa? 15 kayaknya. 13. Babak spekta tuh ada berapa? Itu 14. 14. Dari ratusan kan? Dari ratusan. Ribuan. Bukan. Maksudnya kan tahap judging itu ratusan. Dari ratusan itu berapa kali tuh sampai 8-14? Jadi panjang lagi. Judging. Abis judging itu ada eliminasi 1, 2, 3. Abis itu showcase. Showcase. Showcase-nya dua kali waktu itu. Baru ke panggung spekta. Oh berarti kalau di total ada 5 kali sebelum ke panggung spekta ya? Iya. Judging tiga kali? Judging sekali. Oh mas, tiga kali tuh total dari untuk keseluruhan ada tiga kali? Eliminasi. Eliminasi. Eliminasi tiga kali. Showcase-nya. Tere, telepon aja tim kreatifnya ya. Biar ditanya ada berapa kali nih. Masukku panjang juga kan? Yang di kalahkan tuh ribuan orang. Sebenarnya bisa aja nggak panjang? Asal. Kita kan pengen panjang. Oh kebutuhan episode ya mas? Bisa aja kan. Setelah, misalnya udah tiga kali kan gagal tuh. Ada sempat kepikiran kayak, aduh. Kayaknya bukan ini jalan kuning gitu. Gak mau lah. Ada gitu-gitunya nggak? Enggak bang. Di tahun kedua, gak ada gitu-gitu juga? Atau si pengalaman siapa tuh? Regina. Regina itu. Regina tahun ke-9 dia jual. Itu menurut pengaruh nggak? Iya dong. Pengaruh ya? Aku nonton Idol itu dari jamannya ke Regina. Oh. Oh dia aja 8 kali gagal ini gitu ya? Jadi denger cerita dia tuh kayak, ah dia aja segini nih gitu. Iya. Gagalnya. Termotivasi lah. Motivasi. Tapi lapar nggak sekarang? Lumayan bang. Oh lumayan. Ambil-ambil makanan. Iya kak. Bicara lho. Asik ngobrol, gak ada yang ngambil makanan. Bicara lho. Biasanya tuh kita disini, makanan berlimpah banget. Biasanya buffet gitu. Cuman hari ini kan lagi emang, karena sore-sore. Jadi kudapan-kudapan sore aja gitu. Iya. Jangan gorengan ya. Adaan apa? Tenggorokanmu. Tenggorokan. Yang basah-basah aja. Gak boleh makan gorengan. Ya sebenarnya. Boleh-boleh aja. Kamu melakukan gak makan gorengan? Lakukan. Minum es, gorengan. Minum kopi. Karena dia kalau nyanyi suara serak. Nah gimana suara serak tapi gak capek gimana ya? Itu pake. Ada tekniknya. Susah ya kalau penyanyi. Kalau MC suara serak tapi gak capek kan? Rafi Ahmad. Denny Cagur. Nyanyi suara serak gimana? Teknik sih sebenarnya bang. Arus. Teknik sih sebenarnya. Kita harus punya teknik yang benar. Sebenarnya aku juga masih belajar sih. Karena emang itu suara aslinya kau ya? Iya. Oh gitu berarti. Maksudnya. Bukan bagian dari persona sebagai penyanyi nih. Oke aku mau jadi penyanyi kayak gini. Atau memang itu suara asli aja gitu. Emang dari sana aja. Emang suara asli lah. Jujur Ron. Kalau menurut kau Ron. Ini jujur ya. Jangan. Jujur aja langsung terpikiran ku. Kami berempatnya ada bisa nyanyi gak sih? Potensi untuk bisa menjadi bisa penyanyi gak sih Ron? Ngapain sih Riz? Udah jelas ada nih. Ditanya. Kan dia jadi langsung bilang ada. Ini kami mau kau jujur Ron. Iya. Bang gimana? Dia mau ngomong enggak tapi ini berempat katanya. Berarti udah beres tuh. Nih. Ini kan penantian yang menurut kau udah 3 kali gagal. Dan akhirnya lolos Ron. Apa? Apa yang kau pegang Ron? Aku gak mau nih gagal lagi nih disini. Masuk eliminasi. Masuk spekta. Terus showcase gitu-gitu. Itu apa yang kau lakukan Ron? Belajar terus atau gimana sih Ron? Belajar terus. Kuatin karakter. Karakter. Karakter dikuatin terus. Sama satu intinya berserah sih Bang. Berserah. Berserah. Karena berserah kan bukan menyerah. Ya. Berserah bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Anak Tuhan gali loh. Horat labora. Horat labora. Apa artinya Mas? Doa dan usaha. Itu. Tapi mama, bapak. Sambil usaha. Mama dan bapak sangat support. Kau dinyanyi. Sangat. Tidak ada. Kan maksudnya kau sudah pernah gagal 3 kali tuh. Waktu. Di studio sampai malam. Rony. Rony. Bukan waktu acara mas. Kan dia 3 kali gagal tuh. Sempat idol kan. 3 kali. Terus bapak bilang. Udahlah Ron. Kuliah aja dulu. Kuliah aja yang betul tuh. Selesain kuliahmu. Nanti aja itu. Gak ada ya. Bapak justru. Yaudah ikutin aja terus gitu. Orang bapak sendiri kok yang nganter-nganter. Yang nungguin gitu-gitu. Dari kecil. Nungguin audisi. Nganter-audisi. Itu banget tuh. Bapak terus yang nganter. Jurus tandur. Maju terus. Pantangmu. Berarti memang. Ada. Di balik kesuksesanmu nih. Ada bapak lah ya. Iya. Ada keluarga. Ada keluarga. Kapan terakhir ketemu bapak? Lah. Lah. Mau ngasih kejutan ya? Saya tau arahnya. Pernah ya waktu digituin. Apa respon? Orang tua, papa, mama ketika kau tau kok lolos run. Wah mereka. Pas baudun tiket berarti ini ya? Iya. Mereka bangga banget. Pas tau gitu ada kabar. Dipanggil dari tim Idol. Untuk audisi juri Tama gitu. Mereka seneng banget nangis. Nangis bangga lah. Oh terharu. Sampai seterharu itu loh. Terharu. Tapi kan pasti ada ini sama koron. Pasti kayak. Kadang-kadang kita pengen nampilin yang terbaik. Tapi kadang-kadang malah jadi pressure yang berat gitu. Sebagai seorang penampil ya. Malah gara-gara itu jadi kepleset. Padahal kita udah latihan udah apa. Nah mental laporan yang dibentuk gitu. Untuk biar gak mengecewakan orang gitu. Berusaha untuk cuek sih bang. Berusaha untuk cuek? Iya. Kalau aku gitu. Aku belajar dari teman-teman Idol juga. Kayak Bang Nel. Yang roker. Nel T. Bandung? Iya dari Bandung. Dari Bandung. Dia. Dia membuat prinsip. Ya kayak cuek aja gitu. Cuek aja lah. Lu mau nyanyi gimana pun. Yang penting tujuannya menghibur. Mau dari juri ada kritikan segala macem. Yaudah. Apa pertama kali waktu masuk ke ruangan audisi yang sudah ada? BCR. Ketika jalan itu ada groginya gak? Atau udah karena jam terbang udah lumayan tinggi. Berapa kali audisi jadi udah cuek aja atau? Iya. Kayak ada apa Bang ya? Wah ini ya. Gue laktunya bales dendam nih. Gitu. Jadi kayak gak ada grogi. Gak ada segala macem. Pengen nunjukin nih ya. Pengen nunjukin kalau bisa lah gitu. Maksudnya gak bisa nembus. Iya. Paling gak judging lolos lah. Paling gak judging lolos lah gitu ya. Jadinya lolos ntar kedepannya tersenal. Iya. Berarti masuk. Ini yang kami gak tau ya. Kami kan orang luar tuh. Di karantina tuh Ron, segitu bisa menambah ilmu Ron untuk kamu. Konsepnya kan pasti dapet pelatih vokal gitu-gitu. Ngapain-ngapain aja sih Ron. Kamoni and friends. Iya. Anak-anak idol tuh Ron. Kegiatannya lah ya. Kegiatan karantina tuh apa aja. Lumayan banyak sih. Kita ada public speaking juga. Public speaking juga. Selain bikin VT ya. Iya. Jadi inget dia soalnya kan. Tapi itu memang setiap ngomongin gitu. Saya paling susah disuruh buat video. Awal-awal ya. Awal-awal. Ya kan ngomongnya dulu masih nyiret banget. Iya. Gitu-gitu. Iya, iya, iya. Nyeret-nyeret ngomong gitu. Dibenahi lah dengan public speaking itu. Apalagi sebagai performer penyanyi gitu ya. Soalnya kan orang kadang. Kan maunya build in-nya sama Roni ya gitu. Tapi Roni-nya kadang kalau disuruh ngomong masih nyeret. Pada akhirnya kau diajarin. Dikasih guru public speaking. Kalian semua tuh ya. Semuanya. Dikasih kelas berarti ya. Selain public speaking apa lagi? Dance. Iya, koreo. Koreo ada. Lalu kita dilatih untuk gimana. Blocking-blocking. Yang sesuai dengan nanti lagu lah. Ini lah ya maksudnya untuk penguasaan panggung dan lain-lain ya. Stage 8. Stage 8. Kapan momen yang terlagi nyanyi. Lihat kamera yang nyala. Jangan sampai salah. Itu. Pernah? Salah? Salah. Awal-awal ya. Pernah ya. Pernah-pernah. Itu lagu pertama showcase. Showcase ya. Eh, spektak. Showcase, showcase, showcase. Ya, gila ya. Bingung juga ini kamera mana yang mau dilihat ini. Pertama kali nyanyi begini-begininya nih, Roni. Ternyata ada yang itu ya. Merah-merah itu. Lampu yang nyala itulah kameranya yang harus kita. Dan lucunya pernah bang. Ini kamera depan tuh lampunya nyala. Tapi ya di atas ada juga lampu nyala. Ternyata itu lighting. Lihat kamera. Terus kamu liatin ke atas. Nyanyi kesannya ke atas. Berarti Ron, menurutmu si karantina, ilmu-ilmu yang dapet tuh sangat-sangat bisa worth it lah untuk orang bersusah payah masuk idol tuh ya begini ya. Dapetnya bagus. Ilmunya banyak gitu. Ilmunya banyak. Banyak banget ya, Roni. Aku kan orang yang gak ekspresif ya awalnya. Dari sanalah. Lempeng aja kok berarti ya? Kata orang sih gitu. Apa yang membuatmu kok jadi orang-orang yang lurus aja? Karena di rumah seringnya apa, gak interaksi apa gimana? Ya mungkin karena di rumah gak pernah interaksi, males juga interaksi di luar. Apa karena Bapak seringnya kerja di luar juga gitu? Atau karena kau sekarang sudah sadar sebagai performer, gak bisa gue kalau segitu ntar takutnya membosankan. Nah akhirnya mencoba untuk merubah pola pikir kan. Kayaknya gak bisa nih gini nih harus. Mau gak mau ya? Mau gak mau kan sekarang kan udah jadi. Apa sih namanya? Public figure. Public figure. Public figure. Dilihat orang lah ya. Iya begitulah. Mau gak mau harus ya. Harus bisa interaksi dengan mereka. Karena ini berkaitan dengan kerjaan juga. Udah kerjaannya ini sekarang gitu. Emang kok yang jarang nongkrong ya berarti? Di rumah aja gitu. Aku nongkrong sama temen-temen yang biasa nongkrong aja. Yang kau mau nongkrong aja. Itu aja udah. Berarti kan lumayan kagok nih kalau ketemu orang baru apa semua baru gitu. Lumayan kagok atau sebenarnya menghindari? Lumayan. Lumayan kagok ya. Tapi setelah di idol itu berubah banget ya. Berubah banget. Insya Allah kenal potnya ini ya Allah. Gak bisa. Pelan gitu. Gak sore mau berangkat beli gorengan. Gak harus digituin. Gak sempet-sempet kalau nanti abis. Mau buka puasa. Gak puasa apa nih. Bukan. Karena senen-kamis. Gak ini kan senen. Ini Rabu. Gak ini kamis mas betul. Ini pas kita suka. Kalau gak bisa senen-kamis bahasa Daud kan bisa. Betul. Banyak tau. Udah makin hafal nih. Udah banyak tau dia. Makin hafal. Loh ya kan tau aja. Dia jari. Dia jari. Dia jari. Dia jari. Dia jari. Dia jari. Mama. Bapak kan bata. Iya. Mama gak bata. Tapi itu tadi waktu kecil udah nyanyi lagu bata gitu. Apakah bapak juga segitunya. Maksudnya sering acara ada dan segala macem batak-batak. Aktif gitu. Aktif termasuk aktif. Jadi kau pun jadinya ngerti dengan segala macem batak-batak ini. Dan dirumah kan bapak masih suka ngomong bahasa batak. Kok bisa bahasa batak berarti? Sauntik-sauntik. 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 Apa-apa pun bisa? Bisa. Bisa. Kita semua ngerti apa yang diomongin. Tapi susah. Kadang seringnya ngerespon balesnya pakai bahasa Indonesia. Nah biasanya kan kita bisa mengerti. Ada lawan bapak sama mama. Mau ngomong bahasa batak. Nah ini bapak sama siapa. Mama bisa bahasa batak. Bisa. Mama terkontaminasi. Mama bisa. Iya. Iya. Keren. Buat coy. Iya. Bisa. Akhirnya. Jadinya aku. Aku sebagai anak sendiri juga kan kayak. Ini benar gak sih dari Sulawesi? Dari Sulawesi gitu ya. Iya. Maksudnya. Cara ngomongin itu. Jadi pas Bang Vicky ngajak. Ayo nyanyi di Toba Harmoni. Kau nanti nyanyi lagu batak. Buatmu gak yang. Aduh gak bisa lagi aku ini nyanyi lagu batak. Udah malah seneng aja ya. Udah seneng aja. Karena udah biasa ya. Udah lama juga kan. Gak bawahin lagu batak. Lagu batak. Gitu. Terus lagu-lagu yang dinyanyikan nanti. Memang udah kau tau lagu ini? Atau akhirnya jadi kayak. Ada yang belum tau lagu ini. Baru ini mau kebawain. Ada. Oh ada lagu yang baru ini mau kebawain. Iya. Tapi tau selama ini lagunya? Gak tau. Gak tau. Ada dua lagu yang gak tau. Dua lagu? Bang Vicky. Lagunya Bang Vicky tuh? Bukan. Lagu lama itu lagu. Pilihan Bang Vicky. Pilihan Bang Vicky. Iya. Bang Vicky ngerasa kau cocok bawain lagu ini. Iya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kocok lah. Kocok. Bang Vicky tuh betul dia. Terhormat aja sih. Kayak gitu gak beban gitu buat. Waduh aku gak tau lagi lagu ini. Atau. Atau merasa tertantang. Pengen gitu. Merasa tertantang. Mentalnya udah musisi kali. Mentalnya musisi. Tapi nih sebagai musisi di zaman sekarang ini. Iya. Dengan beribu-ribu kecanggihan teknologi. AI itu udah sangat mudah membuat. Suara. Suara. Musik gitu. Bahkan sampe. Kayaknya gak perlu ada orang yang nyanyi. Bisa dibikin nih. Lagu dengan musik lengkap semua. Rony apakah menghadapi itu. Apakah. Ah. Gue yakin gue masih tetap bisa berdiri. Atau bisa ada warna baru di gue gitu. Maksudnya tetap mempelajari itu. Enggak. Karena ada artificial intelligence gitu loh. Yang program dari orang bikin aplikasi atau apa. Yang bisa bikin suara orang nyanyi. Diikuti misalnya dibikin suara kayak Jokowi-nya nih. Aduh tuh kan waktu itu rame gitu. Nah itu sebagai penyanyi. Maksudnya. Oh ini bahaya nih. Merasa jadi saingan gak? Kok merasa. Oh ada saingan nih. Atau ini cuma tren-tren sesat. Nanti juga gak bergunanya nih gitu. Enggak sih. Enggak terlalu kepikiran kayak gitu. Enggak terlalu kepikiran. Karena kok yakin aja ya sama kemampuanmu ya. Iya. Iya langsungnya. Aku juga ngerasa bahwa. Pasti feelnya juga berbeda gitu. Ketika AI dan tidak AI gitu. Ada yang kan kalau penyanyi biasa pake rasa kan. Masa itu yang gak AI punya. Rasanya ini gitu. Aku kapan yang nonton. Kemarin di acara Idol apa tuh? Yang kalian nyanyi lagu Batak. Sama Judika. Idol Horas. Sama Anggi. Itu bukan acara. Itu dua station berbeda ya? Itu acara Idol bukan sih? Bukan. Bukan acara. Tapi ini finalis JT. Finalis Idol tapi kan. Liyodra, Maria Simorangki, Anggi Maritu, Judika, Sama Kutama. Njanyi lagu Batak. Ngomongin. Njanyi. Jamilah. Oh, Jamilah. Jamilah. Jamilah bisa tang film. Indiasa, Paris Kemagra. Tapi nyanyi Mars Perindo gak? Dari tadi itu yang mau kok parit. Itu yang mau parit. Itu yang mau parit. Itu yang mau parit. Banyak. Mars Perindo. Ya, kalau off air, off air. Kadang mungkin ya. Ya, gak apa-apa. Kan cuma nanya aja. Betul. Tidak menutup kemungkinan itu kan. Dan semua Mars bisa dinyanyiin. Semua. Walaupun agak kau pikir-pikir kan. Kalau misalnya nyanyiin Mars lain. Misalnya yang gini-gini. Pang, pang, pang. Bisa juga. Serah suara kan lo. Pang, pang, pang. Serah gitu, pang. Pang, pang, pang. Beli papan. Balik papan. Tapi kalau penyanyi saingannya gila-gila. Apalagi sospek. Sekarang dari TikTok aja orang tuh bisa kayak. Nah, orang gak perlu ikut ajang kompetisi apapun. Kalau misalnya suaranya bagus. Dia cover-cover. Dia tiba-tiba bisa muncul. Wuh gitu. Kok maksudnya itu. Kok ngerasa itu sebuah persaingan yang fair gak sih? Karena. Bingung aja merdu ya? Merdu ya? Apa ya? Karena gak terlalu ngurusin yang seperti itu ya. Jadi gak. Gak merasa tersaing. Kok gak merasa itu sebuah bang? Ini santai. Ini kan semua orang tuh punya proses masing-masing. Yang naik disitu pun. Punya proses sendiri. Jatuh bangunnya orang punya sendiri gitu. Jadi ya ketika kita menciptakan karya yang baik. Ada pasarnya kok. Tenang aja. Apa? Kamu ngapain? Kamu mau manang? Terkait pasar. Dia kan punya. Pasar-pasar apa? Punya. Punya apa ininya? Ada gak sebutan untuk fansmu? Oh fanbase. We are one namanya. We are one. We are one. Dia punya inilah yang di Youtubenya Aga Lime seringkali komen gitu. Nah itu kau ngapain? Mereka kayaknya berjuang kan untuk membelamu gitu. Apa itu kau maintain? Apa memang mereka sendiri muncul? Memang mereka sendiri. Mereka muncul. Senang ya? Iya. Demes. Dua-dua. Oh Demes. Demes. Ganteng visual. Ganteng. Suara. Demes. Wih ngerasa punya adek deh. Ngerasa punya koronan deh sekarang. Tapi banyak-banyak bang yang bilang. Aku mirip bang Boris. Serius? Aku yang beruntung. Karena kau tuh ganteng dan suara bagus. Dia ini suaranya gak bagus. Tapi bercahaya. Bercahaya. Tak betul Ron. Wih. Sering memang udah. Sering ngasih bok gelas. Wih. Dia tadi bawain. Balas lah. Bakarkan rokoknya Ron. Berokok. Berarti gak ada yang kayak. Kau bilang. Apa kau arahkan atau gimana gitu. Atau dibikin grup. Di maintain komunikasi dengan mereka ini. Gak ada. Kalau dibikin grup. Mereka bikin sendiri. Bikin sendiri. Mereka apa namanya. Apa sih kalau misalkan dari diri sendiri tuh. Inisiatif. Inisiatif. Gak ada yang kayak. Komunikasi. Komunikasi. Apa gitu. Kalau komunikasi itu ada. Komunikasi aja. Itu sering kali kulihat komen gitu. Undang Roni. Di mana-mana Roni. Ini disuruh apa cuman orang ini. Kami tuh begitan kan. Betul Ron. Awal-awal selesai kau. Idol. Pusing kepala kurut. Semua. Semua. Bahasanya kan. Agak lain punya akun ofisial. Mention ke Instagram pribadi. Bang. Aku dalam hati. Ya kan Roni kerja ya bang. Bukan cuman diundang gini-gini kerjaannya. Bukan kami gak mau ngundang. Tunggulah sabar. Iya kan Roni ada waktunya. Iya aku tuh kayak pengen kubah. Ih gimana kan. Pengen gitu kayak. Iya iya iya. Kami mau pasti. Tapi pasti Roni juga kerja. Gak mungkin lah. Dia mau. Tiap hari kesini. Kami kalau tiap hari dia mau kesini gak apa-apa. Kaminya gak ada. Itu kan ada momen yang pasti pada akhirnya. Bakal datang. Dan ini bukan cuman datang momennya. Kami bakal. Satu panggung bareng. Roni paruian. Di paruian di hall. Toba Harmony guys. 14 Oktober. Salam Piki Saputri. Ya Allah. Hei kalian tau ini. Bende ada dendam pribadi aja. Karena dibilang selera musiknya jelek. Dibilang Bang Piki selera musik Bende jelek. Emang jelek. Jadi dia gak terima. Sama jam 1 lagi. Pertama kali Bende datang itu. Dibilang Bang Pini. Sampai cu. Masih suman itu. Betul. Yang mau minta scoring film. Dikira Bang Piki. Dia mahasiswa mau tugas akhir. Jadi ditengok gini. Ditanya sama salah satu karyawan disitu. Mahasiswa mana itu? Dia disuruh nunggu sampai jam berapa. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Dari jam. Datang aku jam 8. Sampai jam 11 malam. Dia baru jumpa. Mau scoring NNS. Iya. Udah pun udah mau kutinggal. Sombongan. Musisian. Lucu kan. Kemarin ngobrol sama aku. Bang Piki bilang gini lah. Pertama kali Bende datang. Bilang Bang. Aku mau bikin film Bata. Filmnya ini. Yang pertama. Keluar dari mulut. Bang Piki. Ada duit mau bikin. Udah ada investornya. Jangan kau suruh aku nyari uang. Mas. Sombongnya. Bukan. Mungkin sebelum kau itu sudah banyak. Betul. Ini kekiraan. Dan mahasiswa-mahasiswa banyak juga yang kayak gitu. Makanya dikira Bende masih. Ah Bende membalas kedendamnya sekarang. Yang Piki seputri. Dari tadi. Tapi Rang. Kau Rang. Berbadi. Udah kenal Bang Piki sebelumnya? Kalau kenal belum. Hanya mengidolakan. Mengidolakan. Tahu karya-karyanya. Tahu. Atau dream volume 1. Tahu dong. Sebuah pilihan kalimat yang baik sekali. Mengidolakan. Mengidolakan kau. Tapi bener. Agak lain seleramu. Yolah. Masih-masih. Masih. Masih-masih. Gara-gara anak Bang Piki nge-pans sama kita. Tapi. Tahu album-albumnya. Semua lagu-lagunya Bang Piki. Beberapa aja sih. Atau pernah kau beberapa kali nampil kau bawa lagunya Bang Piki? Ada pernah? Pernah gak? Gak pernah. Tapi bawa aransemennya iya. Bawa aransemennya iya. Iya. Kami juga bangga lah. Dan makasih ya Bang Piki udah mau ngejaga lain. Betul. Untuk panggung pertama musik kita ya. Bagus. Penetralisir. Bagus. Sab terus. Ya aman. Karena Bang Piki juga udah berjanji. Mau support lagu kedua kita. Band itu gak ada. Udah jelas-jelas di datang sini. Dia tolong gak mau ngejigit aja. Bang Piki lah satu-satu yang musisi yang. Kan ada beberapa. Ada Bang Pai Burman datang ke sini. Kami tunjukkan lagu. Dibilang Bang Pai. Oke gitu. Bang Piki lah satu-satunya orang di depan kami bilang. Jelek kali lagi. Tapi kok tau kan kami punya lagu Ron? Tau. Tau kan. Yang mana lah Ron lagu kami? Yang itu kan. Yang itu Bang. Gimana? Agak lain kan? Gimana? Gimana nadanya? Agak lain kau. Bagus gak? Ya bagus lah. Bang. Ada tambahan iya. Ada tambahan lagu. Ya bagus. Udah gak berat tuh. Yang ngakak rolen dan gua. Ya bagus lah. Berarti sekarang ke depan. Ya udah fokus lah. Jadi penyanyi udah ada di industri ini. Mau kayak apa Ron? Maksudnya kan kadang-kadang ada orang yang. Aku gak mau album lah. Mau single-single dulu aja. Sampai nanti album. Ini proyek ke depannya kayak apa Ron? Untuk sekarang masih. Pikirin single dulu sih Bang. Single dulu ya? Single dulu ini kan. Kayaknya bulan. Akhir bulan ini keluar. Akan rilis. Akan rilis. Akan tayang di platformnya. Youtube berarti. Youtube. Spotify. Semua digital. Bisa dikasih tau judulnya? Udah boleh atau belum? Udah boleh atau belum? Belum. Belum ya. Tapi mudah-mudahan di akhir bulan ini. Ya. Di cover ini berarti ya. Ciptaan kau sendiri Ron? Nulis atau? Bukan. Dari Bang Mario. Bawalata. Mario Teguh. Mario Teguh. Mario Teguh. Kayak mana Mario Teguh? Itu. Itu. Itu selalu. Sobat-sobat super. Liriknya gitu. Super. Akhir bulan ini ya Ron? Ya akhir bulan. Tentang apa lagunya? Tentang. Tidak direstui. Wah. Harusnya udah bukaan ya dulu ya. Wah mudah hari ya sorry. Tapi itu ada pengalaman pribadi? Enggak. Enggak ada. Kau direstui-restuin aja? Ya sejauh ini kan belum terlalu serius. Gitu lah. Dan masih umur dua-dua. Kesana-sana masih karir. Dia masih mau menjajaki panggung hiburan. Tapi Ron kalau yang menginfluence kau itu penyanyi yang kok idolakan kali gitu. Bang Boris. Penyanyi. Ya Boris kan suka nyanyi. Bener-bener boy penyanyi. Itu bandit Ron. Itu bandit. Boris kan suka nyanyi sih. Ya apa dia? Apa itu? Siap Ron? Sol. 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 Oh itu Sol. Sol. Siap Ron? Yang Indonesia deh. Oh di Indonesia. Ipang. Ipang. Ipang Lajuardi. Aku hanya dia. Gak usahlah. Bisa deh. Kau kayak pilah. Aku bisa. Serak-serak bindeng. Bagus. Bagus. Kau kan topi. Segenap hatiku. Selalu memujamu. Oh. Sompi bundar. Seluruh jiwa. Ku persembahkan untukmu. Sompi kali dia nih. Bisa. Selalu luar negeri? Ada Eric Martin. Oh. Steven Tyler. Gitu-gitu sih. Stephen Wongso. Siapa itu? Asistenku dulu sih. Selegram Surabaya. Ron. Tapi Ron. Ada gak kau kepikiran nantinya bikin single Batak, Ron? Lagu Batak. Lagu Batak. Ada niat atau rencana? Ada niat. Gak pernah gak? Kalau kepikiran belum ada sih. Belum pernah. Kalau tapi. Untuk kedepannya kalau misalkan ada momen itu. Pengen. Pasti diambil sih. Karena kau besar juga dari lagu-lagu Batak gitu ya. Kalau ada dua lagu yang ditawarkan kepada Roni Parulian. Satu lagu Batak. Satu lagu dari Tolaki. Yang mana yang mau dipilih? Ini kurang aja pertanyaannya tiba-tiba orang. Ini pertanyaannya kurang aja. Mungkin dong. Mungkin dong. Ada komposen dari Tolaki. Ada juga kau besar dari Batak kasih. Roni. Cuman info aja Roni. Mamamu kan dari Tolaki. Tapi bisa bahasa Batak loh dia. Bisa. Jadi dia pun udah milih Batak itu kayaknya. Lagian gampang. Ambil dua-duanya Roni ya. Ambil dua-duanya. Iya iya iya. Iya iya. Masa Allah selesai. Bang Oe ya kan? Apa? Bang Oe. Bang Oe. Masa Tolaki. Ini langsung marah-marah. Kan bisa diambil dua-duanya. Kalau tadi kalau disuruh memilih. Iya. Memilih dua-duanya. AB. Gak ada tadi AB-nya. Itu jawaban tambahan tuh tadi. Senyum dia. Untung banyak yang nyabu disini. Bro nih. Selain single yang bakal rilis. Apa? Yang bakal dilakuin ke depan nih. Dalam waktu dekat. Mungkin ada mini. Mini Syungkin. Karena juga dia nge-host juga sama anak-anak ideal lain. Ada podcast gitu kan kalian. Iya lah. Nge-host dimana? Ada tempat buat belajar-belajar. Iya. Sama Paul sama. Sama Paul sama Salma. Salma. Iya iya itu. Ada mau bikin mini show gitu atau apa? Mini concert? Masih lama sih Bang kayaknya. Masih lama kayaknya gitu ya. Lagi menikmatin off air aja dulu ya. Lagi fokus apa? Single. Single. Off air. Single, off air ya. Off air itu. Dua itu aja sih dulu. Lumayan dari off air-off air itu. Pertanyaannya kalau udah terima kasih. Oh iya iya belum. Ini mau ngapain? Mau nanya pendapatan? Berapa emang pendapatan? Sekali tampil itu berapa? Gak usah. Gak usah kita laga yang toba harmoni. Gak usah. Mungkin ada ompli nih ompli. Eh tolong jangan gitu. Ron. Tapi ini sedikit pertanyaan agak serius. Mungkin kok bisa jawabnya lebih serius. Ini gak ada ketawa-ketawa. Dia dari serius. Oh iya. Enggak Ron. Maksudnya dari kecil kau udah suka sama musik. Maksudnya di ya bapak akhirnya support untuk ngarahin kau ke arah musik. Kuliah. Sempat punya band juga. Idol empat kali gagal. Akhirnya lolos. Dan sekarang inilah Roni Parulian tuh gitu. Orang banyak kenal. Tahu karya-karyanya. Seneng sama Roni. Sebenernya dari dulu Ron sampai sekarang. Prinsip apa yang kau pegang Ron? Setelah jatuh bangun kehidupan kegagalan. Mainan pone terus dua-dua. Kutendangi pak lah kalian satu-satu. Tahu tengok lah. Lepas kan lagi. Apa yang jawab terus kalian mulut kalian? Kimain. Jangan lagi nanya serius. Tapi Ron apa prinsip yang kau pegang terus Ron? Apa ya? Enggak. Sebenernya enggak terlalu punya prinsip yang. Yang gimana-gimana sih bang. Jadi jalanin aja. Jalanin aja. Berserah aja. Bersyukur aja sih. Berarti itu prinsipnya. Berserah. Jalanin aja. Berserah. Bersyukur. Itu ilmu-ilmu yang sulit gitu. Iya. Dan. Rock and roll aja. Rock and roll. Berserah. Dalam itu abangnya itu. Malah di LEDGF-nya banyak. Ya kan enggak. Respon aku sama abang itu sama. Berserah bukan berarti menyerah. Menyerah. Bukan. Berserah itu kita udah berusaha. Sekuat tenaga. Hasilnya bagaimana terserah yang di atas. Terima kasih Roni. Pak Rulian. Roni, Pak Rulian. Agak lain tapi versi rock. Agak lain. Versi Roni. Enggak ada. Kayak penyanyi rock lagi penutupan aja gitu. Oh tunggu. Berarti kita closing dulu nih. Nanti. Roni tinggal nutup di ujungnya ya. Terima kasih banyak. Pasukan udah nonton. Jangan lupa 14 Oktober. Di Pernedih Hall. Kami bakal tampil di acara Toba Harmony. Beli tiketnya di. Goers. Goers. Jangan lupa beli tiketnya di situ. Kita ketemu di sana. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada abang. Ada abang. Main ke drum. Bener nih. Ya. Gimana sih lo menyebut? Enggak. Ini aja lah. Yang biasa kayak. Cuman. Agak lain. Gitu doang. Agak lain tapi pakai suara tinggi. Deng, 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 deng. Itu dia. Agak lain kau. Mantap. Agak lain mamamu. Agak lain kau sekeluarga. Kancing. Agak lain kau. Kancing. Agak lain mamamu. Waduh. Agak lain kau sekeluarga. Wah. Agak lain kau. Adik abang tahu. Abang awak katamu. Abang adik sekeluarga. Adik abang tahu. Abang awak katamu. Abang adik sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasang info. Abang awak katamu. Terima kasih. Terima kasih.